Seorang ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa di Cianjur, Jawa Barat ditemukan tewas mengenaskan. Selain wajah tertutup kain, tangan korban juga terikat. Diduga korban dianiaya karena ditemukan darah pada punggung korban. Seperti inilah jasa sutar ditemukan warga di sebuah kebun di kampung Cibingbin, Desa Pandamulya, Kejamatan Pasir Kuda, Cianjur, Jawa Barat. Wajah korban tertutup kain dengan kedua tangan terikat serta ditemukan darah di punggung korban. Sutar yang ditahui sebagai orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ sehari-hari hidup sendiri. Korban kemudian dimakamkan dengan persetujuan sepihak dari pengurus RT, RW, serta desa setempat, tanpa pemberitahuan kepada pihak keluarga sebelumnya. Muncul keanehan karena saat korban dibandikan hingga kemudian disolatkan, keluarga juga tidak diperbolehkan melihat jasad korban. Selain itu, kematian korban juga tidak dilaporkan pihak RT, RW maupun desa kepolisi. Inilah yang kemudian membuat keluarga korban semakin yakin bahwa korban tewas dianiaya. Apalagi usai pemagaman, keluarga korban diundang ke kantor desa, malah untuk mengandatangani surat perjanjian yang isinya tidak menuntut ke jalur hukum. Keluarga korban pun menolak manekannya. Ada surat pernyataan bahwa keluarga tidak akan melanjutkan perkara ini. Itu pernyataan keluarga atau bukan? Bukan. Yang ditandatangani kepala desa kan? Bukan. Tidak pernah disetujui? Tidak. Jadi tetap akan lapor polisi? Iya. Dia pernah meresahkan enggak selama sakit dia? Kalau di lingkungan ini kayaknya sih enggak begitu ya. Enggak pernah meresahkan? Enggak terlalu meresahkan. Cuman kalau ketakutan, karena dia memang ada gangguan jiwa ya. Kita emang ketakutan kadang gitu. Kalau lagi hukumat. Pihak keluarga yang tak terima lalu melaporkan kasus ini ke Mapolsek Cibinong. Petugas kemudian mendatangi lokasi di mana korban ditemukan. Selain itu polisi juga meminta keterangan sejumlah warga di sekitar lokasi penemuan jasad korban. Kita juga sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga untuk dapat bisa dilakukan otopsi. Karena kita lihat ada indikasi agaknya penganiayaan dari luka-luka yang ditemukan di korban. Saat ini kasus kematian Sutar ditangani Satres Krim Polres Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairun Syah, Rahmat Effendi, TV One mengabarkan.